Beginilah kehidupan sehari-hari Nenek Deris. Aktivitas kesehariannya dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Belum lagi harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Potret kehidupan Nenek Deris ini menggambarkan bahwa kesenjangan warga miskin dan kaya di Kota Mataram masih menjadi masalah besar. Hiruk piku kehidupan Kota Mataram tidak membuat perempuan usia lanjut ini merasa bangga dengan daerahnya. Hidupnya jauh dari kata sejahtera. Entah, beberapa tahun sudah Nenek Deris bergulat dengan keadaannya ini. Di usianya yang sudah menginjak 70 tahun, Nenek Deris seharusnya menikmati masa-masa indah hari tuanya. Anak-anaknya yang diharapkan bisa menemaninya di saat berusia lanjut justru tidak lagi ada di sampingnya. Kemiskinanlah yang membuatnya merasa terpaksa menjalani sisa hidupnya di rumah sederhana ini. Bahkan jauh dari kata layak. Pagar dan kayu-kayu, penyangga rumahnya bahkan sudah sangat lapu. Entah apa yang akan terjadi saat sedang tertidur pulas, tiba-tiba rumahnya rubuh dan menimpanya. Kalau tinggalnya sama saya, terus kesehariannya gini, tidak ada kerjaan. Terus kalau untuk makanan saya? Makanannya kadang saya, kadang ada cucunya yang ngantarin ke sini. Terlalu kecil mungkin, tipis sekali harapan kalau dari pemerintah itu. Jangan sudah sering kan, kita dibutuh, ya apa, gini sudah sering. Darul satu pun tidak ada. Rasonah berharap pemerintah segera turun tangan membantu kehidupan Nenek Deris. Setidaknya, Nenek Deris bisa dibawa ke Pantai Jumpo agar bisa berinteraksi dengan teman seusianya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati